Ya aku gak mau cuma di bidang nyanyi doang gitu ya, pengen kayak di bidang acting juga. Karir Sridevi DA di dunia hiburan tanah air kian bersinar. Pasca menjadi juara pada ajang pencarian bakat penyanyi dangdut, ia pun melebarkan sayapnya ke dunia acting. Tak hanya memiliki suara emas, nyatanya Sridevi memang memiliki bakat acting yang mumpuni. Sehingga, tak heran wanita berusia 14 tahun ini pun sukses mencuri perhatian publik. Dan meski masih remaja, tampaknya Depi sudah memikirkan secara matang karirnya di dunia entertainment. Ia pun tak ingin cepat puas diri dan mengaku akan terus menggali potensi yang dimilikinya. Ia sadar dengan persaingan serta akan terus muncul artis-artis baru lainnya kelak, sehingga ia pun berusaha semaksimal mungkin menunjukkan bakatnya. Aku nggak mau cuma di bidang nyanyi doang, pengen kayak di bidang acting juga. Karena kita untuk mempertahankan kita tuh kayak di Indonesia itu ya bener-bener kayak harus menggali potensi gitu kan. Kayak kita harus nunjukin kita bisa apa gitu. Jadi nggak cuma dinyanyi doang gitu. Karena kan ya bakalan juga banyak orang baru kan. Maka tahun per tahun itu pasti berganti gitu kan. Jadi ya kita dengan cara mempertahankannya ya dengan cara untuk menggali potensi kita gitu. Bagi Sri Devi, apa yang telah dirahinya itu merupakan hasil dari doa dan dukungan kedua orang tuanya, David Atmaja dan Lesiana Devi. Gadis belia ini pun dipenuhi rasa syukur telah mengangkat derajat keluarganya yang kini nasibnya sudah berubah drastis. Namun pencapaiannya itu pun tak ia dapat dengan mudah. Banyak keringat dan air mata dalam prosesnya. Sri Devi tak mudah putus asa hingga sejak kecil ia sudah mencuarai berbagai perlombaan bernyanyi. Pemilik nama lengkap Sherly Artika Sri Devi ini kini sudah muncul dalam serial FTV. Kehidupan Sri Devi sendiri bagai roda yang berputar. Kini ia memiliki banyak penggemar dan suara emasnya pun selalu menuai pujian. Sementara itu, kemampuannya dalam bermain seni peran juga ingin terus di asahnya. Meski ia sudah membuktikan bisa berakting dan membawar dengan para lawan mainnya. Namun siapa sangka Sri Devi ternyata ingin mendapatkan peran antagonis? Lantas, apa alasan Sri Devi ingin mencoba peran tersebut? Aku tuh pengen kayak antagonis gitu. Jadi kan, iya jadi aku tuh kayak kalau orang yang baru pertama kenal aku tuh ya kak pasti dibilang sombong, jude segala macem gitu ya. Karena kayak, kenapa sih aku dibilang tuh? Karena aku kalau gak senyum sedikit ya pasti orang itu kayak sombong banget sih, judes banget, jutek banget gitu kan. Jadi kayak aku tuh gimana sih gitu kan kalau misalkan aku berperan jadi antagonis gitu. Aku pengen lihat muka aku yang selalu dibilang orang kayak sombong, jutek gitu kan. Terima kasih.